Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? I hope you are fine and healthy Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Silahkan disimak dan dicatat ya Kali ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 3, pembelajaran ke 6 Sekarang coba perhatikan pada gambar ini Pada gambar ini, itu adalah Dayu, Siti, Lani, dan Beni sedang asyik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayah Edo Sesekali, ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet Nah, tak disangka mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan Edo pun bertanya kepada ayahnya mengenai jenis-jenis iklan Nah, anak-anak sudah tahu belum jenis-jenis iklan itu apa saja? Ada beberapa macam jenis-jenis iklan Yang pertama ada iklan komersial Iklan komersial itu adalah iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar Yang kedua, iklan perusahaan Iklan perusahaan merupakan iklan yang menekankan pada citra perusahaan Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat Agar perusahaan tersebut bisa diketahui oleh hal layak umum Nah, yang ketiga ada iklan layanan masyarakat Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat Iklan ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintahan Salah satu contohnya yaitu iklan mengenai salah satu budaya Indonesia tentang batik Nah, sekarang mari kita mengenal tentang batik Batik di Indonesia itu dibedakan menjadi dua Ada batik klasik dan batik pesisir Kalau batik klasik, motif batiknya masih dianggap asli Karena belum terpengaruh oleh budaya asing Sedangkan batik pesisir yaitu batik yang telah banyak terpengaruh oleh budaya asing Yakni, dari motif-motifnya Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh mengenai batik klasik Batik klasik memiliki beberapa kuunikan Yang pertama, motifnya lebih condong pada motif-motif geometris Yang kedua, pewarnaan yang lebih kalem Serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun Yang ketiga, adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakaiannya Nah, ini adalah teknik pembuatan batik klasik atau batik tulis Yang pertama, siapkan alat dan bahannya Alat-alat dan bahannya meliputi kain Ada canting, lilin, wajan, serta kompor Nah, yang kedua, membuat pola gambar pada kain Selanjutnya, pola-pola tadi akan ditutup menggunakan lilin Nah, yang keempat, siapkan larutan untuk merendam kain Larutannya itu adalah untuk mewarnai atau larutan pewarna Kemudian, dicelupkan pada air panas Lalu, diwilas pada air biasa Agar lilin yang menempel pada kain bisa hilang Nah, jadilah motif kain batik klasik atau batik tulis Oh iya, anak-anak Kain batik ini merupakan warisan budaya Indonesia loh Dan setiap daerah itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda Agar masyarakat Indonesia itu tetap bersatu Maka harus saling memiliki sikap kerukunan Nah, berikut adalah manfaat penting dari hidup rukun di masyarakat Yang pertama, pastinya tidak ada pertengkaran Hidup dalam keluarga juga akan menjadi harmonis Selanjutnya, hidup akan menjadi aman Dan hidup menjadi tentram, damai, serta memperkuku Persatuan dan kesatuan Akan tetapi, jika tidak rukun Maka akan berakibat Mudah terjadi pertengkaran Kehidupan menjadi tidak tentram Mudah terkena hasutan orang lain Serta akan terjadi perpecahan Karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan Alhamdulillah, itu tadi materi yang bisa kita pelajari hari ini Tak lupa pesan ustadah Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh